Ya, pemirsa dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri, situasi lalu lintas di ruas tol penjagaan Brebes Timur terpantau lancar. Dan kepadatan terjadi di pintu keluar tol Brebes Timur hingga ke Simpang, Brebes karena adanya penyempitan jalur dan masih banyak warga yang melakukan perjalanan mudik pada hari ini. Ya, dan untuk mengatakan kondisi... Ya, dan juga pemirsa siang hari ini terlihat kembali terjadi kepadatan di Brebes Timur. Seperti yang dapat Anda lihat saat ini di belakang saya terlihat kembali terjadi antrian panjang kendaraan dari pintu keluar tol Brebes Timur hingga di Simpang, Brebes sempat kami melaporkan saat ini. Karena Simpang, Brebes ini memang merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang keluar dari tol Brebes Timur dengan kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Kepadatan siang hari ini selain karena adanya penyempitan lajur di pintu keluar tol Brebes Timur, juga disebabkan banyaknya kendaraan para pemudik yang baru tiba di Brebes Timur pada siang hari ini. Di mana kendaraan ini didominasi dari area Jakarta dan sekitarnya. Ya, agung memang para pemudik ini mengaku sengaja memilih untuk berangkat satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri untuk menghindari adanya kemacetan pada saat puncak arus mudik beberapa hari sebelum Hari Raya Lebaran. Selain itu juga kemacetan dikarenakan ditutupnya tol darurat Kaligangsa Geringsing sejak pukul 8 pagi hari tadi. Karena saat ini tol Kaligangsa Geringsing sendiri sedang dipersiapkan untuk menghadapi arus balik lebaran. Ya, memang untuk tol darurat Kaligangsa Geringsing akan kembali dibuka besok pagi, namun akan dibuka satu arah di arah sebaliknya atau dari arah Geringsing menuju ke arah Kaligangsa, Pejagaan, dan Jawa Barat maupun Jakarta dan sekitarnya. Ya, agung siang hari ini juga terpantau arus selalu lintas di jalur pantura terutama dari Brebes mengarah ke Tegal, Semarang, Jawa Tengah juga padat merayap. Namun di arah sebaliknya mengarah ke Brebes justru siang hari ini terpantau lengang bahkan cenderung sepi. Memang hari ini terlihat untuk arus balik sendiri belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Untuk arus balik di Brebes ini diprediksi akan mulai terjadi tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri dan akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu dan Minggu besok, di mana hari Minggu merupakan hari terakhir dari Cuti Bersama dan hari Senin warga akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Karenanya memang para pemudik dihimbau untuk bisa kembali ke Jakarta sebelum hari Sabtu dan Minggu untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan pada puncak arus balik lebaran 2017. Ya Agung kembali kepada Anda di studio. Ya Stephanie Patricia melaporkan langsung dari Brebes Exit. Terima kasih selamat kembali menjalankan tugas Stephanie.